Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Pencarian bocah laki-laki di Samarinda yang diduga tercebur diparit hingga hari ketujuh tidak membuahkan hasil. Intro Tanah retak di Mugirejo, Samarinda masih dikaji dengan lebih mendalam untuk memastikan penyebab retakan. Intro Menjaga kelestarian ikan sungai, ribuan benih ikan sapan dilepas di Sungai Segah, Kabupaten Berau. Relawan kemanusiaan di Samarinda hingga minggu sore masih berupaya menemukan bocah laki-laki bernama Torik, usia tujuh tahun yang diduga terseret arus banjir tujuh hari lalu. Pencarian kali ini dilakukan para relawan dengan menyisir parit dan gorong-gorong di sekitar titik korban terjatuh hingga ke muara sungai. Para relawan menyatakan penyusuran ini sudah beberapa kali dilakukan, namun mereka masih berupaya dan berharap bisa menemukan korban. Tumpung itu kayak sampah, cuma kita belum pastikan, karena untuk tumpungan kayak ban atau tas, tapi nggak tahu tumpungan kayak gini. Jadi, kita sepatutnya mungkin kita usahakan. Jadi ini crossing ke sana tembus, Bang, ya? Tembus, cuma untuk tumpungan sampahnya kita jalan-jalan. Iya, oke. Bang, ada berapa persen yang ikut terjun tadi ke lapangan, Bang? Untuk tujuan ke lapangan yang ada di bawah itu ada enam. Enam orang, ya? Ya, enam orang. Jadi ini berusaha untuk menembuskan parit, Bang, ya? Sementara regu lainnya melakukan pencarian dengan menyisir permukaan sungai Mahakam. Koordinator Siagasar Samarinda memutuskan menghentikan pencarian karena hingga hari ketujuh korban masih belum ditemukan. Di hari ketujuh ini, sore hari ini, korban belum bisa ditemukan atau tidak ditemukan. Untuk tim SAR gabungan, sesuai Basarnas, untuk menutup secara resmi operasi SAR, pencarian satu orang anak sesuai SOP dalam pelaksanaan tujuh hari. Maka korban dinyatakan hilang. Hilang, ya? Kemudian kendala yang terbesar sendiri sehingga sampai hari ketujuh tidak ditemukan, Bang? Untuk kendala sih, kita sudah segala upaya. Beberapa kendala kita coba usaha kita lewati. Cuma hanya arusnya deras sungai Mahakam yang menjadi kendala bagi tim SAR gabungan melakukan penyisiran. Usai pencarian minggu sore, seluruh potensi SAR dikembalikan kesatuannya masing-masing setelah operasi SAR bocah tercebur diparit secara resmi dihentikan. Hamir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga Gang Siviu RT 04 Kelandasan Ulu Balikpapan Kota Jumat siang digegerkan penemuan jasad laki-laki di samping rumah warga yang dijadikan jalan perlintasan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian sempat memasang garis polisi, namun pihak keluarga menolak karena meyakini kerabatnya itu meninggal karena sakit. Pihak keluarga juga menolak saat petugas akan membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk divisum. Isman salah satu kerabat mendiang menyatakan pria yang ditemukan tidak bernyawa ini bernama Suwandi, warga Gang Pinisi Kelandasan Ilir dan berprofesi sebagai pencuci emas. Diduga mendiang berada di tempat itu untuk mengunjungi temannya. Apa ini om? Ini keluarga atau seperti apa? Ada Ipar. Ada Ipar. Informasinya kalau bisa kayak gini gimana? Informasi yang didapat kok bisa meninggal dunia? Ya, seperti itu. Tidak, tinggal di sini memang? Tidak, tapi ke sini lagi ada kegiatan atau apa? Atau datangin keluarga? Ada temannya di sini. Oh, ada temannya di sini ya. Kapan datang ya ini pak? Dia? Kapan dia datang ke sini? Informasinya? Tahu mungkin dua hari. Duh? Oh, Pak. Ini anak saya. Atas permintaan keluarganya, jasad Suwandi dievakuasi ke rumah duka. Sejauh ini belum diketahui secara pasti penyebab kematian Suwandi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sepeda motor berbagai merek ini merupakan sitaan polisi dari dua pria kembar yang salah satunya ditangani satres krim Polresta Samarinda. Sedangkan satu pelaku lainnya ditahan di Polresta Belau untuk kasus serupa. Pelaku yang ditangkap satres krim Polresta Samarinda ini bernama Yahsan Wiranata. Meski wajahnya lugu, sifat mencurinya cukup ganas. Tercatat lima sepeda motor yang dicuri dan rata-rata dicuri di halaman dan teras rumah warga. Dorong motor, terus nyalakan kontaknya? Nyalakan kontaknya gimana? Saya bikin kunci rata-rata juga. Oh, bikin kunci duplikat? Iya, rata-rata juga. Emang incer motor bagus-bagus gitu atau gimana? Atau memang kebetulan ada di rata-rata di depan rumah atau gimana? Pencurian sepeda motor ini terungkap dari laporan seorang pelajar di Samarinda. Polisi cepat meringkus Yahsan Wiranata dan saudara kembarnya karena ciri-cirinya sudah dikenali. Jadi, makanya ada beberapa motor ini, ada 4 motor, makanya lakukan pengungkapan beberapa TKP, kejadian curang-curang yang ada di kota Samarinda. Alhamdulillah dari, berawal dari TKP di Jalan M. Yamin dan Persik di daerah Sengkaja dengan pelapor atau korbannya yaitu Agustina Kuak, pelajar. Ini dari laporan polisi tersebut, kemudian kita lakukan penyelidikan oleh rekan-rekan unit run more. Dan berhasil kita amankan pelaku. Seperti itu, semua warga tadi... Yahsan Wiranata yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat pasal 364 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya, Ibnu Fadil. Pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pencarian bocah laki-laki di Samarinda yang diduga tercebur di parit hingga hari ketujuh tidak membuahkan hasil. Tanah retak di Mugirejo, Samarinda masih dikaji dengan lebih mendalam untuk memastikan penyebab retakan. Menjaga kelestarian ikan sungai. Ribuan benih ikan sapan dilepas di Sungai Segah, Kabupaten Berau. Keretakan jalan di kawasan Mugirejo, Samarinda mengharuskan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Samarinda turun ke lapangan untuk menyelidiki tekstur tanah di bawah permukaan jalan. Agar hasilnya dapat diketahui dengan segera, pegawai dinas PUPR bidang binamarga menggunakan peralatan khusus berupa geolistrik. Dengan alat ini hasil kajian kondisi tanah dapat diketahui dalam waktu satu minggu. Kita mengetahui ini geser tanah ini dalamnya berapa meter, terus jenis tanahnya apa, setelah itu keluar dapat semua, nanti kita kewagakan buatin perencanaannya. Perencanaannya prosesnya berapa lama ini? Paling lama sampai keluar perencanaan sendiri. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri ini seperti apa? Sistem jelasnya, Pak? Alat yang digunakan ini juga apa? Biolistrik, Pak. Jadi, jadi kita pakai, kalau dulu kan kita pakai borlog yang lama, karena prosesnya terlalu lama, jadi kalau yang baru kita pakai biolistrik ini. Warga Mugirejo menyatakan keretakan pada permukaan tanah ini sudah berlangsung beberapa bulan. Keretakan yang awalnya kecil itu makin meluas saat musim hujan. Kondisi inilah yang mencemaskan warga, terlebih jalan tersebut merupakan satu-satunya akses bagi 8.000 warga di Mugirejo. Tadi kan sudah di lokasi, sudah di cek. Yang dikhawatirkan oleh warga adalah ketika terjadinya kelongsoran, karena itu jurang yang dibawa. Yang kurang lebih 100 meter kedalamannya, itu ini karena jalur satu-satunya, jalur poros Mugirejo-Lubuk Sawa. Artinya kalau itu terjadi longsor, otomatis lalu lintas putus, Pak, ya? Putus. Kalau terjadi longsor itu akan putus, karena tidak ada jalan alternatif lain untuk warga kami yang ada di Luguk Sawa. Bisa terisolir, Pak? Terisolir itu pasti. Kira-kira berapa jumlah warga yang terisolir? Kalau jumlah warga yang terisolir, kalau anggap saja kita mengambil yang di Mugirejo, itu ada sekitar 8.000-an lebih. Saat ini rambu-rambu peringatan agar pengendara berhati-hati saat melintas sudah dipasang di beberapa titik. Warga menghendaki agar penanganan keretakan jalan ini cepat dilakukan, agar ribuan warga tidak terisolir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarindah. Seorang anak yang tengah sibuk mencuci sepeda motor ini merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus di Kutai Timur. Ia kini sudah bisa mengelola tempat usaha, usai mengikuti pelatihan oleh komunitas Sukma di Sangata. Sementara sebagian lainnya diberi kesempatan mengikuti magang di sebuah restoran. Penggagas komunitas Sukma bagi anak-anak Tunarungu, Arung Puspita Ning Tias menyatakan, tujuan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus ini agar mereka tetap bisa bersaing dengan teman sebayanya yang tidak mengalami gangguan apapun. Sehingga mereka bisa bersaing dengan teman-teman yang lain yang dengar seperti itu. Soalnya mereka itu sebenarnya potensi yang tidak ada gangguan ya, seandainya Tunarungu Murni, mereka kan untuk intelektualnya itu sebenarnya tidak ada masalah. Jadi mereka bisa ditingkatkan potensinya, cuma kesempatannya mungkin belum ada. Jadi dengan seperti ini, kita nanti kerjasama dengan pihak-pihak lain, sambil memperkenalkan ini loh, mereka ada potensi, potensinya di bidang ini. Jadi mereka tahu, oh kalau seandainya nanti menerima anak-anak berhubungan khusus itu, mereka tahu plot-plotannya itu di bagaimana saja. Salah satu pengelola restoran yang bersedia menampung anak-anak berkebutuhan khusus ini menyatakan, pemberian kesempatan anak-anak ini untuk memberikan pengetahuan, sebelum mereka bekerja di tempat yang diinginkan. Kami juga punya program jangka panjang, menurutnya jadi pelan untuk bahasa Instagram, teman-teman yang berkebutuhan khusus nanti bisa magang bulu pertamanya, atau isilahnya sebagai casual untuk di hotel, untuk mereka bekal nanti kalau mau bekerja di restoran mana, di luar, di hotel, atau di tempat-tempat lain, dimulai dari Royal Victoria. Ya, kami siap untuk mendampingi mereka. Sebelum diterjunkan untuk mengikuti program magang, anak-anak berkebutuhan khusus ini diberi pendidikan berupa teknik berkomunikasi, menulis, dan membaca. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Sekolah dasar di Kabupaten Brau didorong melaksanakan kurikulum merdeka karena konsep tersebut akan membantu penyelenggara pendidikan membaca potensi dari masing-masing anak didiknya. Kurikulum merdeka hingga saat ini belum diterapkan secara nasional. Meski begitu, sebagian SD secara mandiri sudah melaksanakan kurikulum tersebut. Dinas Pendidikan menyarankan agar SD lainnya segera mempersiapkan diri agar saat kurikulum merdeka ditetapkan serentak secara nasional, maka semua SD di Kabupaten Brau sepenuhnya sudah siap menjalankan program tersebut. Sekarang memang ini kan mandiri, mereka kan ngukur diri dulu, karena memang ketentuan dari pemerintah pusat, penerapannya ini nanti ada di tahun 2024, itu secara nasional. Tapi untuk saat ini, ini dari bentuk, masih dalam bentuk sosialisasi, try and error bangkali seperti ini. Jadi masih, oleh karena itu, dihimbau lah oleh sekolah untuk mendaftar mandiri. Yang merasa siap mendaftar. Tapi dinas sendiri dalam hal ini, kita di dinas pendidikan harus ngepus, ngedorong nih, ngedorong sekolah-sekolah coba ikut. Karena kalau nanti pada saat tahun 2024 itu diterapkan secara nasional, enggak kalang kabut lagi. Dari 171 SD negeri dan swasta di Kabupaten Brau yang saat ini sudah menerapkan kurikulum merdeka sebanyak 37 SD. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Inilah kawasan sudut Kelurahan Maridan, sepaku penajam Pasir Utara. Kawasan yang dekat dengan ibu kota negara Nusantara ini, kondisi jalannya masih memprihatinkan. Saat musim hujan, warga harus merasakan licinnya jalan, sedangkan di musim panas, warga harus menikmati debu. Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin menyatakan, masyarakat tak perlu khawatir soal infrastruktur, karena semua rancangannya masih berproses. Saat ini yang perlu masyarakat lakukan adalah memanfaatkan potensi pembangunan IKN untuk meningkatkan ekonomi. Pembangunan IKN itu dipastikan pemberdayaan masyarakat lokal, saya ulangi. Pastikan pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, dan Kementerian Lingkungan juga saya melakukan, bagaimana mengupgrading masyarakat kita, melakukan pelatihan-pelatihan. Tadi juga ketemu dengan Wamen, Wamen Aker ya, juga sudah melakukan pembinaan-pembinaan pelatihan kepada warga setempat. Jadi kita melihat IKN itu, jangan kita berpikir bahwa pembawaan IKN kita harus masuk di dalam. Tidak. Tapi bagaimana melihat potensi-potensi yang ada, yang ada, misalkan akan datang 16 ribu tenaga kerja, kemudian ini sayurnya dari mana gitu, ikannya dari mana, itu potensi-potensi harus kita sambung. Alimudin juga meminta masyarakat lokal tidak lengah. Mereka harus cepat belajar dan beradaptasi dengan situasi terkini, agar mampu bersaing dengan pendatang. Yang dirubah mindset-nya bukan hanya masyarakat sepapu, semua orang harus berubah mindset-nya, karena kita akan melakukan sebuah transformasi yang besar untuk sebuah peradaban yang tinggi. Jadi semua orang, kalau saya bisa mengklasterkan ada tiga. Yang pertama orang yang dari luar yang akan masuk ke IKN, yang kedua existing orang kita yang sekarang ini juga harus melakukan perubahan tersebut. Yang ketiga anak-anak kita yang masih usia dini nih, nah ini paling potensi yang bisa kita bina dengan baik. Mulai pendidikan dasar, kita sudah siapkan mereka untuk nanti soft landing di IKN. Di sepaku geliat pemindahan ibu kota negara belum memberi dampak bagi warga. Sebagian dari mereka masih tetap beraktifitas seperti semula. Sementara di IKN, pembangunan fisik terus berlangsung dan ditargetkan tahun depan istana negara sudah ditempati oleh presiden. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari penajam Pasir Utara. Masih bersama saya, Ibnu Fadil. Pemirsa Anda kembali menyaksikan tiga berita utama Kaltim hari ini. Pencarian bocah laki-laki di Samarinda yang diduga tercebur diparit hingga hari ketujuh tidak membuahkan hasil. Tanah retak di Mugirejo, Samarinda masih dikaji dengan lebih mendalam untuk memastikan penyebab retakan. Menjaga kelestarian ikan sungai, ribuan benih ikan sapan dilepas di Sungai Segah, Kabupaten Berau. Sepeda-sepeda motor inilah yang akan dibagikan kepada Babinsa yang bertugas di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Total sepeda motor yang dibagikan secara bertahap sebanyak 2.000 unit. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan, pembagian sepeda motor kepada Babinsa ini semata untuk menunjang tugas dan kinerjanya. Prabowo menyebut, para Babinsa ini merupakan ujung tombak bagi TNI untuk menjaga keamanan di pemukiman. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Prabowo untuk memberikan penghargaan kepada salah satu Babinsa yang rela menggadaikan sepeda motornya, guna menyewa alat berat untuk mengevakuasi truk yang melintang di Tanjakan. Saya hari ini berkesempatan untuk berada di Kalimantan Timur. Saya berkesempatan berbicara sama Babinsa, menyampaikan sebagian dukungan kita kepada teritorial. Saya memberi pengarahan juga atas nama Presiden, atas nama pemerintah. Ucapan terima kasih kepada Babinsa yang kerja keras, memiliki dedikasi. Tadi kita ketemu seorang Babinsa ya, seorang Kopral Asmi Adi yang menjual motornya sendiri supaya bisa membantu kelancaran lalu lintas. Salah satu Babinsa yang mendapat jatah sepeda motor menyatakan, medan tugas Babinsa berbeda-beda. Bantuan kendaraan ini sangat penting untuk menunjang kinerja, sekaligus memudahkan Babinsa saat memberikan bantuan kepada warga. Selain daripada satu unit motor ke depan, apa yang menjadi harapan untuk tambahan penunjang? Ada lagi penunjang apa-apa, lebih bagus, mobil bisa. Untuk mengangkut masyarakat yang punya kepentingan-kepentingan orang sakit. Baik, memang lokasinya setiap Babinsa ini berbeda-beda? Beda-beda, ada pegunungan, ada yang pantai, ada yang lembah. Prabowo meminta pada para Babinsa agar sepeda motor tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan tugas dan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Intensitas Jumat Curhat di lingkungan Polda Kaltim semakin meningkat. Sasaran polisi kali ini adalah nelayan pesisir Balikpapan Barat. Mendapat kesempatan menyampaikan keluh kesah, nelayan meminta agar polisi membantu mendapatkan BBM dengan lebih mudah. Nelayan juga meminta agar polisi meningkatkan patroli guna memberantas peredaran narkoba di kawasan pesisir. Kapolda Kaltim Irjenpol Imam Sugianto memastikan keluh kesah nelayan ini akan disampaikan ke instansi terkait. Akan halnya dugaan peredaran narkoba di wilayah pesisir, Imam Sugianto akan meningkatkan operasi dan memburu pelaku yang terlibat peredaran narkoba di kawasan tersebut. Bagaimana mau dapat minyak subsidi, Pak? Dibilang tadi kita berlayar dengan menggunakan Polda Kaltimah. Alhamdulillah kita dalam rangka program Jumat Curhat. Ini ada Bapak Kepala BPPTD dari Jajaran Perhubungan Darat, beberapa PJU menyertai kita. Alhamdulillah tadi kita mengumpulkan masyarakat pesisir sama masyarakat dari kelurahan di Kecamatan Balai Papan Barat. Intinya banyak tadi yang menyampaikan informasi, terutama masalah narkoba. Jadi Alhamdulillah untuk masalah yang pertama narkoba ini, kita akan gelar operasi khusus, khususnya untuk dijadikan target kasaran pemberisian narkoba di Kampung Bugis. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, Jumat Curhat kali ini digelar di atas kapal patroli polisi dengan menyusuri teluk Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dermaga Ketinting Seikuyang, Teluk Bayur ini mendadak ramai saat pelepasan ribuan benih ikan sapan di Sungai Segah oleh Dinas Perikanan Kabupaten Berau. Kepala Dinas Perikanan Berau, Dania Ratnawati menyatakan, pelepasan ikan sapan ini merupakan bagian dari program Dinas Perikanan untuk menjaga kelestarian ikan sungai. Mereka sengaja memilih ikan sapan karena dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi bagi nelayan. Dania Ratnawati menegaskan habitat asli ikan sapan ini di bagian hulu sungai. Namun begitu, mereka sengaja melepaskan di bagian hilir karena ikan-ikan tersebut telah melalui rekayasa budidaya. Dinas Perikanan Berau, Dania Ratnawati Ikan sapan ini sudah melalui rekayasa budidaya. Artinya sudah diperbiayakan, dicoba adaptasinya di berbagai lingkungan. Sebenarnya inilah kita rekomendasi untuk kita lepas. Meedukasi bahwa ikan ini merupakan ikan endemik yang baik untuk kesehatan. Selain di wilayah Teluk Bayur, pelepasan endemik ikan sapan ini nantinya juga akan dilakukan secara bertahap di kawasan lain seperti Segah dan kecamatan lainnya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Edno Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!